baik kita lanjutkan ke peluang bersyarat disini peluang bersyarat itu kita menghitung peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian lain yang telah diketahui misalkan dalam eksperimen kelemparan dua buah dadu kita ingin menghitung peluang kejadian jumlah mata dadu itu katakan tujuh dengan syarat mata dadu pertama itu memunculkan nortah 4 kita akan hitung peluang bersyaratnya namun sebelum menghitung kita ke definisinya dulu kita diberikan dua kejadian E dan F lalu peluang bersyarat E dengan diketahui F itu didefinisikan sebagai peluang dari E interseksi F dibagi dengan peluang dari E ini untuk peluang bersyarat E diketahui F kita notasikan dengan P E garis tegak F seperti ini dengan syarat PF nya lebih dari 0 ya ini syarat ini penting karena jika PF nya 0 kita tidak akan mendapatkan hasil pembagian dengan 0 nah itu adalah definisi atau umusan dari peluang bersyarat nah disini penting kita untuk menentukan mana yang menjadi pertanyaan dan juga mana yang menjadi syaratnya jadi E dan F ini tidak boleh kebalik ya dalam kita memasakkan pemasalahan untuk menambah pemahaman kita perhatikan soal berikut ini ya ini soal yang seperti saya kemukakan tadi di awal kita melempar dua buah dadu yang seimbang nah disini misalkan A ini adalah kejadian jumlah mata dadu adalah 9 dan B kejadian mata dadu pertama itu adalah disini kita akan menghitung peluang kejadian A bersyarat B nah ini sebetulnya kalau mau ini kan sudah diberi statement A dan B nya ya siapa kejadiannya ini kalau sebelum dimodelkan soalnya soalnya adalah kita diminta menentukan peluang jumlah mata dadu 9 dengan syarat mata dadu pertama itu memunculkan angka 4 disini seperti umus tadi kita menggunakan kita kan sudah jelas akan menghitung P A syarat B disini berarti kita sesuaikan dengan umus ini berarti P kejadian peluang kejadian A bersyarat B itu nama dengan P A iris B dibagi dengan PB sebelum menghitung P A iris B dan PB kita list dulu anggota dari A iris B dan B disini karena A ini adalah kejadian jumlah mata dadu 9 berarti kita punya A ini isinya adalah semua pasangan yang jumlahnya sama dengan 9 kalau 1 tidak mungkin 1 8 lalu 27 juga tidak mungkin yang pertama kali muncul adalah 36 kemudian kebalikannya 63 kemudian 45 dan 54 ini sudah semua kita list kemudian B kejadian mata dadu pertamanya 4 jadi yang pertama 4 kejadiannya ini 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 sudah kita list semua setelah kita hitung kita tentukan A dan B kita perlu A iris B berarti kita harus cari dulu A iris B intersectionnya ini berarti cari outcome yang sama yang sama-sama muncul di A dan B berarti kita punya ini ya 45 hanya 45 ini saja hanya ini yang sama-sama keluar berarti ini 45 selanjutnya kita hitung P A iris B dan PB nah kita lihat gadunya terseimbang ya jadi setiap setiap outcome ini ruangnya kan seperti 36 ya berarti karena disini P iris B itu iris B hanya terdiri dari satu outcome jadi peluangnya adalah 1 per 36 kemudian untuk PB berarti ini 6 kardinalitasnya berarti 6 per 36 ada disini kita sesuaikan dengan umusannya peluang A bersyarat B itu adalah 1 per 36 dibagi dengan 6 per 36 1 per 36 dikali 36 per 6 berarti ini berarti peluang jumlah mata dadu ini 9 dengan syarat dadu pertama itu memunculkan 4 itu adalah skor 60 ini adalah contoh dari pengguna numus yang pertama kita lanjut nah disini saya menyajikan soal yang belum ada umusan eventnya EF dan AB itu belum ada disini soal-soal seperti ini perlu kehatian dalam menentukan siapa A siapa B dan siapa yang menjadi siangat siapa yang di disini kita punya soal misalkan kita punya kartu yang dinomori dari 1 hingga 10 ditempatkan dalam sebuah topi kemudian dimix dan satu kartu kita tarik disini kita diberitahu ini kartu yang ditarik ini nomornya minimal 5 sekarang kita ditanya berapa peluang bersyarat bahwa kartu itu isinya nomor 10 ini akan ditanya nah dalam menentukan ini sekali lagi kita harus menentukan siapa siaranya siapa yang ditanyakan disini kita lihat dulu dari kalimat tanya yang ditanya adalah berapa peluang kartu yang kita tarik itu 10 jadi yang disini yang ditanya kemudian yang diketahui kan kita minimal kartu ini nomornya 5 jadi yang ini sebagai siaratnya karena dia yang diberitahu yang diketahui jadi disini kita bisa misalkan E adalah kejadian kartu itu nomornya 10 dan F itu adalah kejadian nomor kartunya minimal 5 nah disini yang perlu kita tulis berikutnya adalah ini yang ditanya ini P berusia F karena F ini yang diketahui F E yang ditanya jadi sesuai umus kan ini nah kemudian kita seperti tadi kita list dulu E ini siapa saja nah E ini kan berarti karena dia kejadian kartu yang kita itu nomor 10 mau isinya hanya 10 hanya satu elemen kemudian yang F ini at least 5 jadi 5 6 7 8 9 10 nah ini adalah isinya untuk kumpulan F nah disitu selanjutnya kita perlu E IOS F E EOS F berarti EOS F ini hanya di 10 ya oke kemudian kita perlu peluang E EOS F nah disini EOS F ini hanya satu anggota jadi peluangnya ada 10 dibagi dengan PF peluang kejadian F F ini ada 6 jadi dia 6 10 kita bagi oke dapat hasilnya skor 6 berarti dapat disimpulkan peluang kartu itu benoma 10 ketika kita diberitau kartu yang terambil minimal 5 adalah skor 6 itu adalah hasilnya ya ini ya oh maaf ini sepertinya ada kesalahan 6 6 10 maaf saya salah di PPT oke ini adalah untuk contoh kedua ini ini sebagai latihan ya contoh ketiga ini keluarga memiliki dua anak kita ditanya peluang dua anaknya itu laki-laki jika diketahui atau jika diberi sehat bahwa minimal salah satu mereka adalah laki-laki itu bisa sebagai latihan Anda ya untuk menentukan oke sama seperti probabilitas tadi probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat itu memiliki sifat-sifat yang serupa ya seperti probabilitas yang nomor satu ini peluang E bersyarat A itu sama dengan satu dikurangi peluang E komplement bersyarat A ini hanya ya seperti yang sebelumnya ya hanya kalau subset dia begini ini subsetnya boleh sama dengan ini kemudian kalau gabungan seperti yang sebelumnya dan untuk IOSan kalau di IOS terus IOSan jumlah N kali berarti mengikuti umus oke selanjutnya saya akan memberi contoh untuk ilustrasi Nawa 4 disini kita diberikan suatu kanjang disitu ada 25 buah apel dan buah jeruk keseluruhan 25 yang mana 20 diantaranya adalah buah apel kalau kita tulis yang diketahui ada 20 apel kemudian sisanya ada 5 adalah buah jeruk selanjutnya ini dalam suatu padah kemudian kita ambil 2 buah dari kota ini kita ambil 2 secara random tapi dalam urutan kita ambil satu terus tanpa pengembalian ambil lagi satu lagi kita berurutan satu kita diminta menentukan probabilitas bahwa kedua buah yang kita ambil itu adalah buah apel kita punya 20 apel dan 5 jeruk kita ambil 2 buah dari keranjang itu secara berurutan tanpa pengembalian kita diminta menentukan berapa peluang kedua buah itu adalah buah apel ini adalah pertanyaan nah disini kita berikan ilustrasinya ambil 2 ini yang pengambilan pertama itu kan kita makunya apel yang kita ditanyakan yang pengambilan pertama apel dan pengambilan kedua itu juga apel selanjutnya kita definisikan kejadian seperti ini yang kejadian A itu adalah kejadian buah pertama itu apel dan B adalah kejadian buah yang diambil kedua adalah apel juga nah yang kita mau kan keduanya apel berarti yang kita akan tanyakan itu adalah ininya ya yang kita tanyakan adalah A IUSB kita akan cari peluang A IUSB untuk mencari peluang A IUSB kita gunakan nomor 4 ini jadi peluang A dikali peluang B diketahui A berarti kita cari dulu peluang A nah waktu kita pengambilan pertama kan belum ada yang diambil berarti buahnya total masih utuh 25 buah 20 diantaranya apel berarti saat pengambilan pertama kita mengambil 20 apel diantara 25 buah berarti peluangnya adalah 20 per 25 kemudian kita mencari peluang B bahas saat B bahas A berarti kita sudah mengambil satu buah apel dari keranjang itu tanpa pengembalian berarti kan waktu kita mengambil yang kedua kali itu hanya tersisa 24 buah dan apel hanya tersisa 19 jadi peluang B bersyarat A adalah 19 per 24 jadi ini mesti sambil dibayangkan pengambilan pertama sukses pengambilan pertama mengambil buah kemudian yang kedua ini buahnya sudah kita ambil satu berarti waktu yang P B siarat A buah yang pertama sudah apel berarti apel hanya tersisa 19 kemudian menggunakan numus tadi peluang A ilis B adalah P A dikali P B siarat A jadi sama dengan ini 20 per 25 dikalikan 19 per 24 berarti peluang kita ambil dua buah tanpa pengembalian dan kedua-duanya adalah apel adalah 0,6 itu adalah peluang oke saya bisa memahami untuk peluang bersiar selanjutnya Anda bisa mencoba soal ini sebagai latihan ini saya tambahkan mengambil 3 berhutan oke selanjutnya kita lanjut ke tentang kejadian yang independen jadi dua kejadian A dan B itu dengan keduanya tidak sama dengan 0 dikatakan independen jika ini ya peluang A bersiat B sama dengan peluang A atau peluang B bersiat A sama dengan peluang B jika tidak demikian A dan B kita katakan dependen disini hanya definisi kemudian jika kita melakukan manipulasi kita lihat dari yang tadi umusan peluang bersiat seperti ini nah ini ekvivalen dengan ini nah jika A dan B independen berarti kan peluang A bersiat B ini adalah sama dengan PA jadi kita bisa mengganti ini dengan PA jadi alternatif untuk menentukan independen adalah menggunakan persamaan nah ini sebagai eksersis juga bagi Anda untuk menentukan apakah A1 dan A2 independen atau tidak oke itu ya nah demikian materi tentang peluang bersiat sudah sudah selesai kemudian kita lanjut ke umus bias atau one bias oke kita tinjau kembali umusan ini dengan melakukan kali silang kemudian perlu dicatat bahwa A itu sama dengan A IASB digabung dengan A IASAN B komplement nah disini saya akan sedikit memberikan ilustrasi menggunakan tinjauan diagam katakan ini A ini B A IASB itu saya beri warna orangnya seperti ini A IASB disini ini kemudian A di IASB komplement ini B komplement saya beri warna B komplement berarti kan di luar luarnya B seperti ini diiris dengan A berarti kan diiris dengan A hanya tinggal bagian ini berarti yang kedua ini A IASB komplement adalah yang ini ya nah jika digabungkan tentu saja akan kembali sama dengan A ini secara diwan grafis dia sudah pernah kemudian dan juga keduanya saling asing ya tidak ada IASB nah karena mereka mutual eksklusif jadi PA itu bisa kita nyatakan sebagai PA interseksi B ditambah PA interseksi B komplement nah ini A IASB kan sama dengan B IASA nah ini sama berarti kita bisa nyatakan PA IASB sebagai ini kemudian ditambah dengan ini ini mengikuti umus yang ada di sini kemudian di sini peluang B komplement kita cabakan lagi menjadi satu min peluang B jangan yang lain tetap nah karena PA bisa dinyatakan sebagai jumlahan ini jadi yang tadi peluang B itu kan peluang B IAS A per PA 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 kita ganti dengan umusan yang panjang jadi seperti ini kemudian B IASA kan sama dengan A IASB karena ini sama berarti kita bisa tulis yang ke atas menjadi peluang A persiarat B dikali PP di sini ada suatu umusan untuk menghitung B persiarat A dengan syarat kita tahu P A persiarat B jadi di bias atau bias ini membantu kita untuk menghitung kejadian persiarat ini jika kita ketahui peluang kejadian persiarat yang kebalikan dan juga tentu saja mengetahui semua yang dibutuhkan itu adalah aturan bias atau formula bias oke kita coba lihat contoh pemasalahannya di sini kita memiliki dua wadah A dan B dimana A itu memuat dua dua kelereng putih jadi dua white dan tujuh black ini yang wadah A kemudian kita juga punya wadah B dimana memuat lima yang putih dan enam yang hitam disini kita ngelempar sebuah koin sebuah koin yang terdiri dari head dan tail kita nanti ngambil ngambil di wadah A atau B itu tergantung keluaran dari koinnya misalkan kalau head kita ngambil dari A jika keluarnya head kita ambil dari wadah A jika tail sebaliknya kita ambil dari wadah B disini jika kita sudah tahu head atau tail berarti kan sudah jelas kita menuju ke arah mana itu berarti peluang jika ketahuan hasil koin oh iya maaf jadi ceritanya itu di wadah A itu ada dua yang putih tujuh yang hitam kemudian di wadah B itu lima yang putih dan enam yang hitam nah disini kalau kita dapat ini kan karena tidak ada ini ya jadi ngambil di A atau B itu tergantung dari hasil flip point kita definisikan saja misalkan yang H kalau koinnya ini muncul head berarti kita ambil dari wadah A berarti jika tail kita ambil dari wadah B nah disini dari yang fakta yang dikemukakan ini berarti kan kita tahu kita tahu kalau head pasti sorry kita kan bisa tahu ya misalkan peluang terambilnya putih ketika koinnya memunculkan head nah itu kan udah jelas ya karena head pasti ngambil dari wadah A dan nanti peluang wadah 2 per 9 dan seterusnya kalau tail kalau tail yang terjadi kita ambil dari sini nah disini pertanyaannya adalah berapa peluang bersyarat nah ini balik peluang bersyarat muncul head ketika yang diketahui bola putih itu yang terambil jadi kita given bola putih ini yang terambil berapa peluang head gitu oke nah sebelum menuju ke ini perhitungan kita definisikan dulu ya w kemudian kita mungkin pakai kejadiannya pakai huruf apa gitu disini misalkan w itu adalah kejadian kelayang putih yang terambil sebuah kelayang putih terambil dan h ini adalah kejadian bahwa koinnya menunjukkan head nah disini ya kita asumsikan jika yang keluar adalah head kita ambil dari wadah yang akan kita hitung adalah peluang head dengan syarat apa namanya ini ya dengan syarat kelayang putih yang terambil nah disini dari rumus bias peluang h syarat w itu kan sama dengan ini kemudian pakai penjawabannya langsung jadi gini ya nah disini kita harus hitung satu per satu oh iya ini nah seperti ini prostasi kita nah kita hitung peluang tampilnya putih ketika diketahui koinnya adalah head nah kalau head berarti kan kita ngambil dari wadah A berarti ini adalah peluang tampilnya putih adalah 2 per 9 2 dibagi dengan total kelereng yang ada di wadah A kemudian kita perlu juga PH PH ini karena koinnya seimbang berarti setengah begitu juga dengan PH komplemen nah disini telnya karena karena koin hanya head dan tel jadi HC H komplemen itu tel dan W komplemen adalah H W komplemen adalah yang kelereng warna hitam selanjutnya yang ini sama posis kemudian kita mencari P W bersyarat H komplemen H komplemen berarti tel kalau tel kita ngambil di wadah kedua untuk wadah kedua white nya ada 5 total kelereng 11 jadi kita 5 atau 11 peluangnya kemudian sama ya PH komplemen sama dengan setengah berarti tinggal kita masukkan yang ini 2 per 9 dikali setengah per ini sama posis 29 kali setengah ditambah peluang W bersyarat H komplemen berarti 5 per 11 kali setengah nanti bisa anda hitung sendiri hasilnya berapa ini adalah menghitung peluang H dosyat W dengan menggunakan peluan bias oke ini adalah contohnya semoga bisa menambah pemahaman nah jika tadi kita berkutat pada umusan yang sederhana yaitu membagi si sampelnya kita bagi menjadi B dan B komplemen nah bagaimana jika kita perlu membaginya menjadi lebih banyak lebih banyak bagian tidak hanya B dan B komplemen katakan kita perlu membagi menjadi 3 bagian yang saling asing nah disini umus awal ini kita kembangkan untuk kasus sebanyak berhingga kejadian yang mutual eksklusif disini ada teori yang mengasumsikan jika S itu adalah gabungan dari A1 A2 A2 A1 dengan masing-masing ini peluangnya lebih dari 0 dan mereka saling asing untuk setiap dua yang berbeda maka untuk sembarang event B PB itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari I sama dengan 1 hingga M PAI dikali PB bersebarat A nah disini adalah pengembangan dari yang tadi ya PA itu tadi kalau PA hanya membuat timbangan disini B dan B komplemen berarti disini kasus umum kita ini mempertimbangkan banyak potongan nah maka itu kumpulan A1 A2 hingga A ini disebut sebagai partisi dari S ya ini anggapannya kalau seandainya S nya seperti ini ya ini S nya sembl space nya kita bagi menjadi katakan ya 4 daerah A1 A2 A3 A4 nah ini mereka saling asing ya pihak 2 pasti tidak ada yarisannya dan jika dikabungkan kembali menjadi sampel space nya kalau ada PB ada event B jadi PB ini bisa dihitung dengan menjumlahkan I1 hingga 4 dari peluang AI dikali peluang B dengan syarat AI ini alternatif dan ini adalah pengembangan dari PA yang tadi kita punya sebanyak N yang mutual eksklusif nah bagaimana dengan formula bias nya tentu saja bisa di ekstensi ke sebanyak hingga impunan sehingga kita keluarnya juga kalau resumsinya sama ya S itu dibagi-bagi menjadi N bagian S itu adalah A1 A2 hingga A itu adalah partisi dengan peluang AI itu positif nah kemudian untuk sebarang kejadian B dengan PB nya positif nah disini peluang persyaratnya peluang AC persyarat B itu bisa dihitung dengan umus ini yaitu sama dengan peluang AC dikali peluang B persyarat AC dibagi dengan yang jumlah tadi PB semoga bisa dipahami nah untuk memahami lebih lanjut kita lihat beberapa contoh nah oh ya sebelumnya disini menjadi penting untuk melakukan pembagiannya pembagian menentukan partisi itu jadi hal yang penting disini jadi kita harus benar-benar bisa membuat partisi pada uang sampel S dan ya itu yang hal terpenting dari penggunaan nomos ini disini kita belum move ke kasus ini ya belum ke yang lebih dari 2 kita masih ambil sampelnya dibagi menjadi 2 bagian disini misalkan di kelas statistika itu 70% adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan jadi di kelasnya 70% itu adalah male dan 30% adalah female perempuan kemudian ada kita lagi dalam sebuah tes 5% dari laki-laki itu mendapatkan nilai A dan 10% dari perempuan mendapatkan nilai A juga 5% itu dari male mendapatkan nilai A dan 10% itu dari perempuan mendapatkan nilai A kemudian dari siswa itu kita pilih acak dan tanya yang kita pilih itu nilainya A kita ditanya berapa peluang yang kita pilih ini adalah siswa laki-laki sebelum menjawab pertanyaan kita definisikan dulu kejadian-kejadian disini kita punya kita misalkan misalkan M itu menyatakan event atau kejadian kejadian atau pilihnya kejadian murid yang dipilih laki-laki kemudian kita definisikan F sebagai kejadian yang murid yang kita pilih ini adalah perempuan kemudian A itu kejadian murid yang kita pilih ini mendapatkan nilai A nah gitu sudah kita kita ditangkan disini selanjutnya kita konstruksikan dulu apa yang ditanya yang ditanya itu adalah peluang murid yang kita pilih ini adalah laki-laki dengan diketahui nilainya adalah A jadi pertanyaannya adalah peluang M bersyarat A itu yang ditanya jadi disini sebelumnya kita lihat dulu statistik kelas ini kan sampelnya itu statistik kelas sampel ini tentu saja terdiri dari sesuai laki-laki dan perempuan jadi S nya ini adalah M gabungan F dan tentu saja kirisan M dan F itu adalah kosong berarti M dan F ini membentuk suatu partisi pada S jadi kita sudah bisa menggunakan rumus tadi untuk kasus I nya 1 dan 2 jadi hanya ada 2 partisi berarti ini seperti kembali ke yang tadi rumus yang paling dasar yaitu W M dikali P A M dibagi PM dikali P A besar M ditambah dengan P ini saya pakai M komplement disini M komplement nya F P M komplement dikali P A M komplement disini kita hitung dulu peluang peluang pilihnya siswa laki-laki berarti kan karena dari ketahu ya dari kelas itu 70 persennya laki-laki berarti peluangnya 0,7 itu 70 persen kemudian peluang yang pampuan 0,3 kemudian yang peluang A peluang dapat A dengan sihat muwitnya itu laki-laki berarti kan dari soal 5 persen 0,05 kemudian P A dengan sihat yang tepilih itu muwit pampuan berarti pampuan 10 persen berarti 0,3 ini adalah semua yang kita perlukan untuk menentukan P M berarti tinggal Anda konstitusikan saja dan hitung nilainya ya ini adalah untuk soal ini nah jadi disini kalau saya langsung jadi kita harus ini ya misalkan dalam kan tadi kebetulan masih dua partisi dua anggota partisi nah ini kalau tiga empat atau lebih kuncinya adalah Anda bisa membagi ruang sampel menjadi partisi jadi A1 A2 hingga AN yang mutual eksklusif kemudian Anda tinggal tetapkan yang dan salah satu AJ itu adalah mesti yang ada di soal sebagai penutup kita bahas soal yang sekarang partisinya lebih dari dua dan disini ada tiga sistem pertahanan yang akan dites nah dari sudut pandang desain setiap sistem itu punya peluang yang sama untuk mendeteksi dan menganjurkan misil yang masuk nah tetapi saat dipaktikan saat dites sistem pertama itu bisa mendeteksi dan menganjurkan 10 dari 12 target kemudian yang kedua menganjurkan 9 dari 12 yang kedua menganjurkan mendeteksi dan menganjurkan 9 dari 12 lalu yang ketiga mendeteksi dan menganjurkan 8 dari 12 nah kemudian diobservasi didapat hasil target yaitu terdeteksi dan dihanjurkan nah kita ditanya peluang sistem pertahanan ketiga itu yang menganjurkan dan mengeteksi misil itu nah ini yang kita observe ini kan adalah sistem pertahanan ya tiga sistem pertahanan nah berarti kita punya tiga sistem pertahanan yang first second sama third disini kita bagi sampel kita menjadi tiga bagian ini kan salah satu pertanyaannya kan berapa kalau diketahui targetnya itu detected and destroyed berapa peluang yang dari yang berapa peluang sistem pertahanan ketiga yang punya pertahanan nah berarti salah satu dari partisinya adalah sistem pertahanan ketiga selanjutnya tentu saja karena salah satu partisinya harus sistem pertahanan ketiga yang kita perlukan adalah partisi yang lain yaitu yang independen atau nanti akan mutu oleh eksplosif yaitu sistem pertahanan satu dan dua untuk itu kita definisikan S1 sebagai sistem pertahanan pertama yang digunakan S2 yang kedua dan yang S3 adalah yang ketiga kemudian D itu adalah kejadian targetnya terdeteksi dan dihancurkan kemudian sesuai pertanyaannya kita akan ditanya peluang S3 dengan kita tahu targetnya detected and destroyed ini kemudian kita terapkan umusnya seperti ini nah kemudian ini sudah jelas S1 S2 S3 kalau kita gabungkan menjadi sampelnya dan mereka saling saling di join tiap kali mengambil dua nah disini kita lihat peluang D besiwat S1 nah ini kan kita lihat sistem 1 kan tadi menganjaukan 10 dari 12 berarti 10 per 12 kemudian ini peluang D S2 adalah 9 per 12 dan yang ketiga 8 per 12 kemudian peluang terpilihnya mereka adalah seimbang berarti seperti 3 jadi nanti tinggal Anda substitusikan baik sampai disini untuk materi sesi pertama yaitu peluang sampel peluang bersiarat dan juga rumus bias semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa berguna untuk pembelajaran kita semua dan terima kasih atas perhatiannya semoga semakin semangat dengan adanya video pembelajaran ini dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya